Masih bersama saya Irfan Budiawan di seputar Bandung Remala Pemirsa, arus balik lebaran mulai terasa di terminal bus Ciakar Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, sejak minggu sampai Senin kemarin. Puluhan pemudik yang hendak kembali ke sejumlah kota besar mulai nampak memenuhi terminal bus. Dinas Perhubungan Sumedang telah menyiapkan puluhan armada bus yang siap berangkat setiap 30 menit sekali untuk mengangkut para penumpang. Suasana arus balik lebaran di H2 dan H3 mulai terasa di terminal bus Ciakar, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil pantauan, tampak puluhan pemudik yang telah berlebaran di Kampung Halaman berbondong-bondong menumpang bus yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Pemudik pun tampak memboyong oleh-oleh berupa produk makanan khas Sumedang. Sejumlah penumpang mengaku balik lebih awal dengan harapan agar tidak terjebak kemacetan meski masih betah di Kampung Halaman. Pihak terminal Ciakar sendiri telah menyiapkan dua PO bus untuk mengakut para penumpang tujuan Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, dan lain-lain. Guna menghindari terjadinya penumpukan calon penumpang, Dishub Sumedang memperlakukan pemberangkatan setiap 30 menit sekali. Siapkan armada dua PO keberangkatan Jakarta, Pedas Karabangi 18 unit dan CBU Alhamdulillah, Pertama 6 dari 18 unit sama. Langkah-langkah yang kami siapkan, Pertama sudah mengundang perusahaan regional, Pedas Karabangi dan CBU cadangan untuk disiapkan, disiapkan. Sebelum keberangkatan, bus berkali-kali dicek kesiapannya, Mulai dari kondisi ban, lampu, rem, sabuk pengaman, dan peralatan siaga darurat. Jika dibandingkan tahun kemarin, Situasi arus balik di terminal Ciakar belum terlihat ramai, Karena waktu libur lebaran yang cukup panjang. Penumpukan penumpang bus diperkirakan akan terjadi pada hari Rabu esok. Diki Guntara, Bandung TV